Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah SWT, yang telah mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Baginda Rasulullah, penutup para Nabi, yang membawa risalah kebenaran untuk umat manusia. Sahabat yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pandangan seorang Sheikh dari Masjid Nabawi tentang alasan mengapa sebagian penduduk Madinah tidak merayakan maulid Nabi. Ini adalah topik yang seringkali menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat, sehingga penting bagi kita untuk memahami pandangannya secara lebih mendalam dan bijaksana. Judul, Sheikh Masjid Nabawi Ungkap Alasan Penduduk Madinah Tidak Merayakan Maulid Nabi Sheikh Masjid Nabawi Mengungkap Alasan Penduduk Madinah, Arab Saudi, Tidak Merayakan Maulid Nabi Sheikh Abdurrozak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Bader, dosen Universitas Islam Madinah Al-Munawarah dan pengajar tetap di Masjid Nabawi, menjelaskannya lengkap. Dilansir video viral yang diunggah akun Instagram at Saakidah, Sheikh Abdurrozak di Masjid Nabawi menceritakan pengalamannya saat bertemu seorang jamaah yang heran di kota Madinah tidak ada satupun orang yang merayakan hari lahir atau maulid Nabi Muhammad S.A.W. Padahal, Madinah adalah salah satu kota yang dimuliakan oleh Nabi Muhammad S.A.W. Jamaah itu berpikir seharusnya penduduk Madinah melakukan perayaan pada hari maulid Nabi. Kemudian Sheikh Abdurrozak mengatakan kepada jamaah tersebut, Andaikan kau tahu penyebabnya, miscaya akan hilang keheranan itu dari dirimu. Ia menerangkan, karena mereka mencintai Nabi Muhammad S.A.W., para penduduk Madinah tidak merayakan maulid Nabi. Kecintaan yang tulus kepada Nabi Muhammad S.A.W., mereka tidak melakukan perbuatan bitah yang mengada-ada dalam agama Allah S.W.T. Akan tetapi, mereka menunjukkan kecintaan kepada Nabi Muhammad S.A.W. dengan mengikutinya perbuatan mulia Nabi Muhammad tambahnya. Itulah pernyataan Sheikh Masjid Nabawi Sheikh Abdurrozak. Dari penjelasan Sheikh Masjid Nabawi, kita bisa mengambil beberapa hikmah penting. 1. Keutamaan ibadah sesuai sunah Penduduk Madinah dikenal sangat berpegang teguh pada ajaran Rasulullah S.A.W. dan para sahabatnya. Dalam beribadah, mereka mengutamakan mengikuti sunah secara tepat, termasuk dalam memahami hari-hari besar agama. Mereka melihat bahwa meskipun mencintai Nabi Muhammad adalah kewajiban bagi setiap muslim, mencintai beliau harus diwujudkan dengan mengikuti petunjuk dan amalan yang beliau ajarkan, bukan dengan membuat amalan baru yang tidak pernah diajarkan oleh beliau dan para sahabat. 2. Cinta Rasul Dengan menghidupkan sunah, Sheikh menjelaskan bahwa salah satu cara paling efektif untuk menunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah adalah dengan menghidupkan sunah-sunah beliau dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya merayakan hari kelahirannya. Dengan mengikuti sunah, kita meneladani kehidupan Rasulullah secara utuh, baik dalam ibadah maupun dalam akhlak. 3. Menghindari bitah Sheikh mengingatkan tentang pentingnya berhati-hati dalam beribadah. Meskipun niatnya baik, namun menambahkan sesuatu yang tidak ada dasarnya dalam agama bisa berujung pada perbuatan bitah. Penduduk Madinah sangat berhati-hati dalam hal ini dan berusaha menjaga kemurnian ajaran Islam sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Allahuaklam bisawaf Sahabat, semoga dari penjelasan ini kita bisa lebih memahami alasan di balik pandangan penduduk Madinah dan para ulama Masjid Nabawi terkait tidak merayakan maulid Nabi. Cinta kepada Rasulullah adalah kewajiban, namun mencintai beliau harus diwujudkan dengan menghidupkan sunah-sunahnya dan menjaga kemurnian agama. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar selalu mendapatkan konten-konten islami lainnya. Semoga kita semua senantiasa diberi kemudahan untuk selalu mengikuti ajaran Rasulullah SAW dan terhindar dari segala perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat. Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa